Pilihan terakhir, saudara seberangi sungai dengan gabus. Sejumlah murid sekolah dasar di Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan terpaksa menyeberangi sungai dengan menggunakan gabus. Hal yang terpaksa dilakukan lantaran jembatan yang biasa digunakan rusak dihantam banjir. Andita, murid sekolah dasar negeri 478 Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan ini tak gentar, meski harus menyeberangi sungai dengan gabus. Miat ingin menimba ilmu di sekolah, mampu mengalahkan segala rasa takut yang bisa saja terjadi saat menyeberangi sungai. Apalagi ujian sekolah sudah dekat, Andita tak mau absen agar tak ketinggalan pelajaran. Sebelumnya jembatan yang biasa Andita gunakan bersama teman-teman rusak akibat diterjang banjir. Setiap hari nyeberang sini? Iya. Tidak takut? Tidak. Tidak takut, kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Apa harapannya sama pemerintah? Segera dibuatkan jembatan. Sebelumnya guru kelas Andita sempat heran mengapa Andita kerap absen beberapa waktu belakangan. Dia bilang, ya bu, basah juga bajunya. Nggak sempat punya sampaikan, ternyata jembatannya yang putus. Akhirnya, terus saya cari tahu dari informasi-informasi, ternyata temannya bilang, bu, itu Andita tidak ke sekolah karena putus jembatan. Para murid dan warga sekitar berharap agar pemerintah mau memperhatikan nasib mereka yang berada di pedalaman. Pasalnya, jembatan yang rusak itu memiliki peran penting untuk aktivitas warga sehari-hari lantaran kerap digunakan. Amran Almir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan